Intro Komisi Pemilihan Umum Papua Barat telah melaporkan sedikitnya 118 surat suara yang rusak atau tidak layak digunakan ke KPU Pusat untuk diganti. Namun hingga kini KPU Pusat lewat rekanan belum mengirimkan surat suara pengganti. Ketua KPUD Papua Barat Amos Atkana ketika dikonfirmasi beberapa hari lalu menjelaskan semua surat suara yang rusak telah dikirim kembali ke KPU Pusat untuk kemudian diserahkan ke perusahaan percetakan yang menjadi rekanan KPU untuk dicetak ulang. Ada beberapa surat suara yang dalam tanda kutip perlu diganti. Dan kami sudah melaporkan kepada KPURI dan berdasarkan kontrak bahwa pihak penyedia barang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau pergantian terkait dengan logistik yang kategori tidak layak digunakan atau rusak. Kerusakan surat suara umumnya karena adanya bercak tinta dan kelihatan seperti sudah tercoblos. Di samping itu banyak juga surat suara yang telah sobek. KPUD Papua Barat memastikan kerusakan surat suara ini tidak akan mengganggu proses pemilu nanti. Sementara persiapan jelang pemilu 2019 pada 17 April nanti sudah mencapai 95 persen. Dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Tim Liputan mengabarkan.